Hai minasang Oh iya si buri desne wajinan buri kononnya watu siwadogos kete maseng gomenan say aku sibuk banget jadinya kayak belum sempet buat video di YouTube dan belum aktif dan insya Allah mungkin mulai hari ini aku akan aktif di video bikin ya video-video yang aku dengan harapan kalian videonya itu bisa bermanfaat buat kalian gitu kan eh kenapa aku jarang upload ya dalam tahun terakhir ini karena memang aku sibuk gitu sebagai ibu baru je hehehe aku cenggau maritane jadi setelah nikah terus aku hamil dan alhamdulillah anakku lahir gitu jadi kayak mungkin masih sibuk di situ dan sekarang Insya Allah bisalah sedikit-sedikit bikin video untuk kalian gitu ya nah langsung aja di video kali ini aku mau ngebahas tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ketika interview ini sering banget kan kalian tuh kayak bingung mau jawab apa sih kalau misalnya di interview itu kadang ada jawaban-jawaban yang membingung eh ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan buat kalian dan ini mungkin aku akan memberikan beberapa jawaban yang nantinya bisa kalian pilih sesuai dengan ya fakta di diri kalian gitu kayak oh kayaknya ini aku cocok deh untuk jawaban ini nanti kalian bisa pilih pilih beberapa jawaban komendisikan untuk kalian langsung aja deh ya kita ke pertanyaan ya nah biasanya di pertanyaan pada saat mensetsu itu biasanya kan ditanyakan nah ze nihongi kita desu ka atau dos te nihongi kita desu ka atau nihongi ikumo kuteki wa nandesu ka nah itu ada beberapa gimana ya kayak kalau kalian ngejawab nihong watashi wa haterakitai desu toka nihonggo bengkyoshitai toka nihong no bungkau manabitai toka seru mo oke dakido rata-rata kebanyakan orang menjawab itu gitu jadi lebih baik kayak nihongi ikumo kuteki wa ano pilih dulu ya masa nengkang toka gonenkang ano cokin isita okane kalian kan pasti menabung kan jadi bisa kalian jawab misalnya background dari keluarga kalian tuh petani gitu kan misalnya watashi wa nihongi ikumo kuteki wa ano tambo kaitai desu watashi noriyoshin wa no gyo desu kara tanbo kate agetai desu misalnya seperti itu juga bisa atau misalnya kalian ahli nih dalam memperbaiki mobil atau motor gitu kan ma ano watashi wa eto jibung no kurumato otobai ku shuri kaisao tate tai desu atau bisa juga kalian menjawab watashi no mawarini ookisupaga kalian bisa menjelaskan ya misalnya di lingkungan kalian atau di desa kalian atau di kota kalian di tempat kalian terpencil terus disitu nggak ada supermarket yang besar dan kalian bercita-cita ingin membangun supermarket yang besar di daerah kalian mungkin itu juga bisa untuk alasan kalian bisa bilang kalian mau jadi guru bahasa Jepang mungkin itu juga masuk kayaknya nah dari beberapa jawaban tadi mungkin kalian bisa ya semoga aja ya bisa kalian pakai atau mungkin kalian bisa terinspirasi bisa juga kayak misalnya kalian mau buat perternakan sapi rakuno bau tate tai desu bahasa Jepangnya itu ya perternakan sapi perah dan masih banyak lainnya dan semoga jawaban-jawaban tadi bisa menginspirasi kalian ya yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan nah lanjut ke pertanyaan kedua biasanya ditanya Chosho dan Tansho kelebihan dan kekurangan mari kita bahas satu-satu ya dari Chosho dulu deh Chosho ini artinya kelebihan ya jadi kelebihan diri kalian sifat yang baik di diri kalian itu apa aja misalnya kalian bisa jawab watashi wa ki ga nagai hito desu nah tadi itu beberapa pilihan jawaban yang mungkin bisa kalian gunakan ya ya nggak usah banyak-banyak lah kelebihan diri cukup kalian mengutarakan satu atau dua kata juga boleh nah untuk Tansho kekurangan mari kita bahas satu-satu ya ada beberapa yang mungkin nanti bisa kalian pilih dan cocok pada diri kalian itu bisa kalian pakai Hazuka shigariya desu hitomishiryo suru hito desu otonasi hito desu mudazukai hito desu jisingganai hito desu syaberi ga heta desu kimagure na tokoro desu kinchoshi hito desu wasureyasui hito desu nah dari sekian beberapa kekurangan atau Tansho yang tadi saya utarakan itu bisa kalian pilih salah satunya saja karena kekurangan ini kurang baik ya kalau misalnya kalian borong semuanya gitu jadi pilih yang memang kira-kira itu cocok di diri kalian dan menurut saya jawaban kekurangan yang tadi itu tidak terlalu menjatuhkan diri kalian ya nggak terlalu buruk-buruk amat lah ya tapi wajar aja nggak sih manusia pasti kan punya kelebihan dan juga punya kekurangan kan jadi menurut aku kekurangan diri yang tadi saya utarakan itu masih aman ketika kalian menjawab untuk interview nanti nah ini juga biasanya pertanyaan yang sering ya ditanya kayak misalnya kalian nanti mau nan nenkang kei aku sitai desu ke ma san nenkang toka go nenkang toka kalau misalnya kalian sang nenkang ya bilang san nenkang kalau misalnya go nenkang ya bilang go nenkang tapi harus komit ya kalau misalnya kalian udah bersedia 5 tahun ya harus 5 tahun kontrak selesai gitu dan biasanya kalau 3 tahun nanti ikura okaneo tametai ikura coking sitai biasanya kalau 3 tahun ini ranksnya diantara 200 juta sampai 300 juta kalau yang 5 tahun ini di ranks 300 juta sampai 500 juta biasanya sih itu nah kalian bisa pilih diantara itu karena rata-rata gaji di Jepang itu kan kita menerima bersih ya bersih tanpa lembur itu sekitar nah dianggap 10 sampai 18 juta kan tamong nek senugurai kamu nek jadi jawabannya jangan sampai yang 1M 2M gitu ya masu dimuri janai nah setelah itu biasanya pertanyaan basa-basi sih kayak mo si nihong nih itara madu kokai kita itu kane ya jawab aja kalian memang kalau ke Jepang pengen ngapain tapi sebisa mungkin image nya itu jangan terlalu yang main-main banget gitu ya misalnya kan sebelum interview itu biasanya kalian akan dijelaskan kan nanti ini perusahaannya ada di prefektur mana nah kira-kira kalau misalnya di prefektur misalnya ya kalian di prefektur Gunma gitu itu kan deket ya dengan Tokyo mungkin kalian bisa main ke daerah yang di Tokyo gitu tapi kalau misalnya interview eh tempat kalian di Hokkaido tapi kalian pengen mainnya sampai ke Osaka maka ya macotot toy ne muri kamu seri naik to omotei mas ne saconya mungkin ya kalau kamu mainnya terlalu jauh gitu eh nggak mungkin deh jadi kayaknya kurang cocok gitu jadi ya walaupun nanti pada akhirnya kamu main tapi pas interview kalau bisa cari jawaban yang aman-aman saja ya carilah searching kan sekarang udah banyak ya informasi di tiktok di instagram di google gitu daerah tempat kalian kira-kira wisatanya apa itu jauh lebih menarik sih jadi kayak kamu ngerti gitu loh tentang daerah yang nanti akan kamu tempatin gitu nah terus biasanya yang terakhir mereka akan naiknya kayak ada pertanyaan nggak untuk saya gitu kan kita ikut toga arimasuka nah itu biasanya penting sih jika misalnya sebelum interview belum dijelaskan sama sekali mengenai perusahaannya secara detail nah mungkin kalian bisa tanyakan kayak misalnya saco no kaisa wa zanggyo ga arimasuka atau kane apa tuh kara kaisa made ntono gurai kakarimasuka indonesiano senpai gaimasuka atau kamosi jiribabuka putara daijobu desuka atau kane buat yang perempuan ya atau misalnya kalian juga bisa menanyakan seputar kayak sifto tentang pekerjaan ya kaisa sifto ga arimasuka kane itu jika belum dijelaskan boleh kalian tanyakan nah jadi itu aja minasang jawaban ya jawaban interview yang bisa kalian pilih dan semoga tidak membuat kalian bingung lagi ketika ditanya mau jawab apa gitu itu beberapa banyak tadi kan beberapa pilihan yang bisa nanti kalian pilih sesuai dengan ya diri kalian ya biar gak terkesan bohong-bohong banget gitu jadi pilih salah satu atau salah duanya juga boleh dan semoga video ini bisa membantu kalian ya buat teman-teman yang mau interview tetep semangat gambarimasyo itu いつも 私の youtube channel 応援してくれて ありがとうございました バイバイ terima kasih terima kasih